Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan kami dari kampung 8 Bersama saya Dini Rafika dengan NIM 2220202143 Dan teman saya Reva Muhammad Adidio Disini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Filosofis tentang lingkungan pendidikan Islam Pada mata kuliah, filsafat pendidikan Islam Dengan dosen pengampung, Pak Doktor Syarbe BMPD Nah teman-teman Sebelum kita memahami lebih lanjut Namun ada baiknya kita mengetahui dulu Apa sih lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan adalah suatu institusi Atau kelembagaan Yang dimana pendidikan itu berlangsung Nah lingkungan tersebut akan memperluarui Proses pendidikan yang berlangsung Padahal pun menarik Abu Dinata Bahwasannya Kajal lingkungan pendidikan Islam Atau tarbiyah islaminya itu Biasanya terintegrasi secara implisit Dengan pembahasan mengenai Macam-macam lingkungan pendidikan Nah namun demikian juga Dapat dipahami bahwasannya Lingkungan pendidikan Islam Adalah suatu lingkungan yang didalamnya Terdapat ciri-ciri keislaman Yang memungkinkan terselenggarahnya pendidikan Islam dengan baik Kemudian B Pengaruh lingkungan dalam pendidikan Islam Menurut Abdurrahman Saleh Ada tiga macam pengaruh lingkungan pendidikan terhadap Keberagaman anak Yaitu Yang pertama yaitu lingkungan yang acuh tak acuh Terhadap agama Lingkungan semacam ini Ada kalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama Dan ada kalanya pula Agak sedikit tahu tentang hal itu Yang kedua yaitu lingkungan yang berpegang tungguh Kepada tradisi agama Tetapi tanpa keinsyapan batin Nah biasanya lingkungan yang demikian ini Menghasilkan Anak-anak yang beragama Yang secara tradisional Tanpa kritik Atau beragama secara kebetulan Kemudian Yang ketiga yaitu lingkungan yang memiliki tradisi agama Dengan sadar Dan hidup dalam kehidupan agama Lingkungan ini memberikan motivasi Atau dorongan Yang kuat kepada anak-anak Untuk memeluk Dan mengikuti pendidikan agama yang ada Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Lingkungan pendidikan itu Dapat dibiarkan menjadi 3 macam Yang pertama yaitu pengaruh dari lingkungan positif Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan negatif Dan yang ketiga yaitu pengaruh netral Kemudian yang selanjutnya Akan di jelaskan oleh tanya saya Kepadanya kami persilahkan Lanjut yaitu mengenai lingkungan positif dan negatif Dalam pendidikan Islam Pertama menurut Milio Terbagi menjadi 2 yaitu Satu lingkungan alam Lingkungan alam itu seperti udara Daratan Pegunungan Sungai Danau Lautan dan sebagainya Dan yang kedua Yaitu lingkungan sosial Lingkungan sosialnya itu Seperti rumah tangga Sekolah dan masyarakat Lalu yang kedua Yaitu menurut Ki Hajar Dewantara Terbagi menjadi 3 yaitu Lingkungan keluarga Lingkungan sekolah Dan lingkungan organisasi pemuda atau kemasyarakatan Pertama mengenai lingkungan keluarga Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia Keluarga adalah lingkungan pertama Dimana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain Selain dirinya Di dalam keluarga pulang manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sabdanya berbunyi Artinya setiap anak dilakukan atas dasir fitrah Maka semuanya ketika orangtuanya menjadikan dia majusi Lalu yang kedua yaitu lingkungan sekolah Lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga Karena semakin besar kebutuhan anak Maka orangtua menyerahkan tanggung jawabnya sebagai Sebagian kepada lembaga sekolah Sekolah berfungsi untuk sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak Mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan bagi orangtua Untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga Oleh karena itu sudah sepantasnya lah orangtua menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada sekolah Lalu yang selanjutnya adalah mengenai lingkungan masyarakat Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah Corak rogam pendidikan yang diterima anak didi dalam masyarakat ini banyak sekali Yaitu seperti meniputi segala bidang Baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, dan minat Maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini bisa dikatakan Pendidikan secara tidak langsung Pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat Dan anak didik secara sadar atau tidak telah mendidik dirinya sendiri Mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri Mempertebal keimanan dan keyakinan Selanjutnya yaitu pembinaan lingkungan dalam pendidikan Islam Menyadari besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak Maka orang tua juga seyogianya bekerjasama dengan sekolah atau madrasah Sebagai lingkungan pendidikan formal untuk membantu pendidikan anak tersebut Dalam hubungannya dengan sekolah, orang tua mesti berkoordinasi dengan baik dengan sekolah tersebut Bukan malah menyerahkan begitu saja kepada sekolah Begitu pula masyarakat pada umumnya harus menyadari pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang dimulai dari tingkat keluarga hingga kepada sekolah Serta lembaga-lembaga pendidikan dan formal lainnya dalam upaya pencerdasan umat Sebab antara pendidikan dengan peradaban yang dihasilkan oleh suatu masyarakat memiliki korelasi positif Semakin berpendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula peradaban yang ia hasilkan Demikian sebaliknya Jadi dibutuhkan pendidikan terpadu antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut Dengan keterpaduan ketiganya dihadapkan pendidikan yang dihasilkan mampu memujudkan tujuan yang diinginkan Pendidikan terpadu seperti inilah yang diinginkan dalam perspektif pendidikan Islam Bahkan prinsip integral atau terpadu menjadi salah satu prinsip dalam sistem pendidikan Islam Prinsip ini tentu tidak hanya terpadu antara dunia dan akhirat individu dan masyarakat Atau jasmani dan rohani akan tetapi keterpaduan antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga termasuk di dalamnya Oke, mungkin ini saja dari kami Terima kasih banyak atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!